Pertama ada dua hal ya, jadi suara publik dan amikus kuryai, karena konsep itu berbeda ya. Kalau suara publik pertanyaannya apakah kemudian hakim memberikan putusan ini karena mengintertain atau menyenangkan keinginan publik begitu ya. Kita tidak bisa menjawab karena itu hanya hakim yang mengetahui gitu. Tapi bahwa kemudian hakim kan dalam memberikan putusan itu kan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas fakta, memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hukum gitu ya, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas keadilan gitu ya. Jadi itu juga tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau motivasi ya kita tidak bisa mengukurnya ya. Apakah kemudian ini karena ada populisme publik yang kemudian cukup kuat dalam kasus ini ya, atau kemudian ada statement-statement dari elit politik gitu ya dari negeri ini, nah kita tidak bisa mengukur itu. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa putusan yang diberikan juga kan menguat fakta-fakta, menguat pertimbangan atas hukumnya, menguat pertimbangan atas keadilannya gitu. Nah itu saya kira fokus kita ke arah sana ya. Nah yang kedua itu soal amikus kuriai. Jadi amikus kuriai itu kan konsep yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara ya di Indonesia. Dia, amikus kuriai itu adalah sahabat-sahabat pengadilan itu adalah keterlibatan publik gitu ya, untuk memberikan pendapatnya terhadap suatu persoalan hukum maupun persoalan fakta ya di persidangan. Pengadilan itu mengakomodir ya adanya amikus kuriai ini. Dan karakternya memang tidak diatur dalam hukum acara karena dia sebuah mekanisme non-hukum acara sebenarnya ya. Jadi saya kira itu juga sah-sah saja karena dalam beberapa presiden Hakim kan juga memuat ya atau mengakomodir pertimbangan itu.